Halo mom, bosen sama olahan daging sapi atau daging kambing yuk kita bikin ayam goreng sekarang Ini saya sudah beres masak, masak ayam goreng bumbu soto dan bikin sambal ayam gorengnya Terus sayurnya masak pare tumis kemiri Kalau bumbu tahunya ikut sama ungkepan ayam mom Ini kita mau bikin tumis parenya dulu, bumbu uleknya 3 siung kemiri, 5 bawang putih, kita ulek sampai halus Lalu setelah halus kita tumis, setelah wangi dan matang kita kasih sedikit air 30 ml Setelah bumbunya matang kita masukkan pare Untuk cara agar pare tidak pahit bisa cek di video regular mom Masukkan pare lalu kita aduk-aduk sampai parenya layu dan matang Lalu kita masukkan irisan cabai, setelah itu kasih garam, gula dan penyedap Lalu cek rasa dan setelah matang kita angkat dan tuang ke piring Nah masak tumisnya sudah jadi mom, tinggal kita bikin ayam gorengnya Ini untuk bumbu ungkep ayamnya ya mom, nanti bisa dilihat di deskripsi Kita butuh 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cm kunyit, lalu jinten setengah sendok teh Lengkuas digeprek 2 cm, jahe 2 cm, ketumbar halus 1 sendok makan, lalu kita blender Ini saya lagi ulek ketumbarnya mom Kita juga butuh santan cair ya mom untuk ungkepan ayamnya Lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak, lalu tambahkan serai dan lengkuas Setelah tanak kita angkat mom Ini ayam yang sudah direndam dengan santan cair Air rendamannya sedikit aja, karena nanti ayam akan keluarin air dan minyak Setelah itu masukkan bumbu halus ke dalam ayam Setelah airnya menyusut kita angkat Ayamnya angkat lalu masukkan tahu Nah ini hasil unggupannya tahu dan ayam Ini siap digoreng ini wangi sekali mom Lalu kita akan siapkan sambal ayam gorengnya mom Untuk sambalnya kita butuh 6 cabai merah dan 6 bawang merah dan tomat besar Lalu kita blender Lalu tumis sampai matang dan dikasih serai dan daun salam Diaduk-aduk lalu kasih garam, gula, dan penyedap Cek rasanya Lalu setelah itu Setelah itu kita angkat Step terakhir kita mau goreng ayamnya Ayam goreng Saya sukanya goreng kering Jadi ayamnya kita goreng kering ya mom Digoreng ini wangi sekali mom Wangi soto Setelah garing kita angkat Lalu masukkan tahu untuk kita goreng Dibolak-balik sampai matang Lalu kita angkat Nah ini sudah matang Kita angkat Masak sudah beres Menunya sudah lengkap Kita potong buah Sekian mom masak hari ini Sampai ketemu video berikutnya